Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali bersama Sport MMA. Seperti biasa kita akan bahas kabar-kabar terbaru dan terupdate seputar dunia MMA khususnya UFC. Di video ini kita akan membahas tentang isu lama kaceh melawan Zabit Magomed Saripov. Kira-kira siapa yang akan menang? Isu lama kaceh dan Zabit Magomed Saripov ternyata pernah bentrok di masa lalu sebelum mereka menjadi jagoan elite di UFC. Nama Isu lama kaceh dan Zabit Magomed Saripov kini dikenal sebagai jagoan papan atas UFC. Isu lama kaceh sendiri kini menempati ranking keempat dalam daftar penantang kelas ringan UFC. Sementara itu, Zabit Magomed Saripov sempat berada di peringkat ketiga dalam daftar penantang di kelas bulu. Akan tetapi, Zabit Magomed Saripov kini dikeluarkan dari ranking dikarenakan tidak aktif. Saat ini, selama kaceh dan Magomed Saripov sedang menunggu pertarungan mereka berikutnya di UFC. Makaceh akan menghadapi penantang ranking ketiga di kelas ringan UFC, yakni Benil Darius, pada tanggal 26 Februari mendatang. Jika berhasil menang, makaceh boleh jadi akan maju menjadi penantang juara berikutnya. Sementara itu, Magomed Saripov sempat menjalani operasi untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dialaminya. Pada pertengahan tahun lalu, jagoan berusia 30 tahun ini mengalami gangguan dalam sistem imun di tubuhnya. Namun, belakangan Magomed Saripov dikabarkan akan segera kembali bertarung. Pada akhir bulan yang lalu, salah satu managernya, Ali Abdelaziz, menyatakan Magomed Saripov sudah mulai berlatih lagi. Zabit masih latihan, dia juga masih masuk dalam program Yusada, begitu beber Ali. Tetapi, ia memang mengalami beberapa masalah kesehatan. Begitulah imbu manajer yang juga menaungi Khabib Nurmagomedov dan Islam Makaceh itu. Kami akan segera berbicara dengan UFC untuk mengatur pertarungan berikutnya bagi Zabit. Islam Makaceh dan Zabit Magomed Saripov sekarang berkompetisi di divisi yang berbeda. Namun, mereka ternyata pernah bentrok di masa lalu. Tepatnya, pada tahun 2016 diajang kejuaraan kombat Sambo di Rusia. Duel Islam Makaceh melawan Zabit Magomed Saripov berlangsung sangat seru. Di ronde pertama, Magomed Saripov berhasil mengontrol Makaceh dalam pertarungan bawah. Makaceh pun bangkit di ronde kedua dan berbalik berada di atas angin. Walaupun kerepotan malah Dennis striking dari Magomed Saripov, Makaceh tetap sabar dan akhirnya bisa melancarkan takdown. Nah, dari situlah Makaceh ganti mengontrol Magomed Saripov. Memperlihatkan kemampuan pertarungan bawah yang saat ini menjadi semakin matang dipakainya di gelanggang UFC. Menjelang akhir pertarungan, Makaceh pun hampir mengeksekusi Magomed Saripov dengan sebuah kuncian ambar. Pada akhirnya, Makaceh dinyatakan keluar sebagai pemenang. Memang kita ketahui bahwa kedua jagoan ini sama-sama luar biasa kerennya, terutama kemampuan mereka dalam bidang masing-masing. Kita tunggu saja update selanjutnya, terutama buat Islam Makaceh yang gak lama lagi akan bertarung melawan Benel Dalius. Nah, bagi kalian siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Silahkan berikan prediksi kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!